Sidang kasus suap uang ketokpalu RAPBD Provinsi Cambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi dengan terdakwa Apif Firman Syah menjalani persidangan dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, Jaksa menuntut terdakwa Apif 5 tahun penjara. Terdakwa Apif Firman Syah, kasus suap uang ketokpalu RAPBD Provinsi Cambi 2017-2018 dan gratifikasi menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 30 Juni 2022. Surat tuntutan dibacakan penuntut umum dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Yandri Rony bersama dua hakim anggota Yohvisian dan Bernard Panjaitan. Penuntut umum berkeyakinan bahwa Apif terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan. Dalam tuntutan, Jaksa menuntut majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan Apif terbukti secara sah dan bersalah dengan pidana penjara selama lima tahun sebagaimana Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dakwaan kedua Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Apif juga dituntut dengan pidana denda senilai 300 juta rupiah subsidir 6 bulan penjara. Kemudian, Apif juga harus membayar uang pengganti senilai 4,3 miliar rupiah subsidir 2 tahun penjara. Penasihat hukum Apif Firmansyah, Erwin Syah, menyatakan pada dasarnya pihaknya menghargai tuntutan Jaksa. Namun, mereka akan melakukan pembelaan sesuai dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang dapat meringankan kliennya. Dari kami sebagai pihak Firmansyah, kami menghargai tuntutan Jaksa bahwa menurut Jaksa, versi Jaksa, terpenuhi rupiah pasal 12B. Namun, di sisi lain juga kami akan melakukan pembelaan kredoi dari tuntutan pembelaan tersebut, apakah memang rupiah terpenuhi atau tidak. Dan itulah mungkin yang kami akan ajukan minggu depan di tanggal 7. Apa yang menjadi jaktan pembelaan untuk pembelaan? Ya, intinya kan kita melakukan pembelaan terhadap fakta-fakta yang ada yang berdasarkan dengan bukti-bukti yang kita akan sesuaikan dengan fakta persidangan. Untuk diketahui, Apif Firmansyah saat menjadi orang kepercayaan Gubernur Jambi Zumizola didakwa menerima gratifikasi senilai 34,6 miliar rupiah bersama dengan Zumizola, mantan Gubernur Jambi. Uang tersebut mereka terima dalam kurun waktu Februari 2016 hingga Mei 2017. Kemudian, Apif juga didakwa menyuap anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total 13,6 miliar rupiah lebih. Iqbal Cek TV melaporkan. Iqbal Cek TV melaporkan.